Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, apa namanya Channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi Terkait skema P3K Guru tahap ketiga Kemendikbud siapkan dua hal untuk guru honorer sekolah Induk Nah tentunya, apa namanya Ini adalah salah satu atau dua hal yang menjadi perjuangan Kemendikbud untuk guru honorer sekolah Induk Luar biasa ya Nah tanpa panjang lebar lagi Kita langsung saja ke informasinya Jadi disini artikel ini mengatakan bahwasannya Cek segera skema P3K tahap ketiga Tahun 2022 Kemendikbud siapkan dua hal ini Untuk guru honorer dari sekolah Induk Oke kita coba cek Bapak Ibu ya Kebenaran dari artikel ini Jadi disini kita katakan ya Bahwasannya Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya Bahwa pelaksanaan P3K Guru tahap ketiga Di tahun 2022 ini Akan segera dilaksanakan oleh para peserta seleksi P3K tahap ketiga Nah jadi ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira Bapak Ibu ya Bahwa terkait dengan kejelasan tahap ketiga Itu tetap akan dilaksanakan dan tidak dihilangkan Ini sudah dikatakan oleh Kemendikbud Tristek Bahwasannya untuk kota tahap ketiga Atau sisa formasi pada tahun 2021 Yang sebesar Rp212.000 Itu nantinya akan digabungkan dengan formasi baru tahun 2022 Dan ketika kita cek SSCASN Kita sudah bisa melihat disitu Bapak Ibu ya Kita sudah bisa melihat pemilihan formasi tahap ketiga Namun belum bisa diklik Jadi kita tunggu-tunggu saja Apa namanya pelaksanaan tahap ketiga ini Bapak Ibu ya Dan menurut lini masa yang ada Lini masa P3K 2022 Kita tunggu tahap ketiga ini Kita tunggu di sekitaran bulan Juli Bapak Ibu ya Mudah-mudahan betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah Seperti itu Jadi apa namanya kita coba lanjut lagi Nah disini dikatakan Bapak Ibu ya Bahwasannya perlu dipaham ya Perlu diperhatikan juga Terdapat hal yang berbeda dari P3K Guru Tahap ketiga tahun 2022 Yakni Guru honorer akan mendapatkan kestimewaan Dari Kemendik Butristek Mengenai formasi dan sekolah Induk ya Jadi seperti itu Kali ini ada yang berbeda ya Adanya keistimewaan bagi guru honorer di sekolah Di seleksi P3K Guru tahap ketiga tahun 2022 ini Tentang formasi dan sekolah Induk disampaikan oleh Kemendik Butristek Pada Rapat Kerja Komisi 10 DPR RI Seperti itu ya Jadi apa namanya Bapak Ibu ya Kalau kita mengatakan seperti ini Bahwasannya tahap ketiga P3K Guru 2022 Tahap ketiga P3K Guru 2022 itu akan memprioritaskan guru sekolah Induk Maka apa namanya Bapak Ibu ya Itu secara otomatis tidak sesuai dengan Permempan RB Bapak Ibu ya Itu tidak sesuai dengan Permempan RB Nomor 28 tahun 2021 Bahwasannya untuk prioritas Guru sekolah Induk Itu terjadi di Tahap pertama Nah nantinya di tahap kedua dan ketiga Di tahun 2021 Itu sudah bebas Bapak Ibu ya Itu sudah bebas ya Jadi mungkin saja artikel seperti ini Artikel ini mengatakan mungkin dan tepatnya P3K tahun 2022 Bukan P3K tahap ketiga Karena yang admin pahami bahwasannya Prioritas untuk sekolah Induk Sesuai dengan Permempan RB nomor 28 tahun 2021 Itu terjadi di tahap satu Tidak terjadi lagi di tahap kedua dan tahap ketiga Jadi secara otomatis mungkin Di artikel ini ada kesalahan sedikit Bapak Ibu ya Ada kesalahan penulisan Harusnya disini mungkin dikatakan P3K guru tahun 2022 ya P3K guru tahun 2022 Bukan P3K guru tahap ketiga Kalau P3K guru tahun 2022 Dan ada keistimewaan bagi guru honorer Maka itu benar Karena memang keistimewaan untuk guru honorer Terutama guru sekolah Induk itu sementara diperjuangkan juga Oleh Kemendik Butristek Tetapi kalau perubahan kebijakan di tahap ketiga Kita tetap berlandaskan di Permempan RB tahun 2021 Jadi mohon maaf untuk penonton di channel ini Disini bukan keistimewaan di tahap ketiga Bapak Ibu ya Tetapi keistimewaan guru honorer Di seleksi P3K tahun 2022 ini Tentang formasi dan sekolah Induk Nah seperti itu ya Karena ketika tahap ketiga ini Diubah aturannya Maka secara otomatis Harus dipercepat dengan adanya Permempan RB yang baru Karena tahap ketiga ini sudah di backup oleh Permempan RB Nomor 28 tahun 2021 Itu tidak bisa langsung diganti saja Bapak Ibu ya Nah seperti itu ya Jadi ini disclaimer Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak salah paham dengan konten saya ini Jadi maksud ini adalah Ada yang berbeda keistimewaan bagi guru honorer Di seleksi P3K guru tahun 2022 ini Bukan di tahap ketiga Seperti itu Bapak Ibu ya Oke kita lanjut lagi Nah disini dikatakan Bapak Ibu ya Bahwa terdapat dua keistimewaan yang diberikan oleh Kemendikbud Tristek Pada guru honorer di seleksi P3K tahun 2022 ini Nah jadi disini kita bisa lihat Pertama para guru yang sudah lolos passing grade Tetapi belum mendapatkan formasi Kemendikbud berupaya Ya jadi Kemendikbud berupaya untuk guru honorer tidak perlu mengikuti tes lagi Nah jadi seperti ini Bapak Ibu ya Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade Nantinya ketika Bapak Ibu akan mengikuti seleksi guru P3K di tahun 2022 Atau tahap ketiga Maka sebenarnya Anggaplah Bapak Ibu ikuti tahap ketiga Sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah tidak lolos Sorry ya sudah lolos passing grade Maka secara otomatis Bapak Ibu itu bisa tidak ikut seleksi Tetapi langsung ikut misalnya Harus ya Bapak Ibu ya sorry Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti seleksi P3K guru 2022 Dan Bapak Ibu sudah lolos passing grade di tahun 2021 Inilah yang diupayakan oleh Kemendikbud Agar nantinya Bapak Ibu tidak perlu mengikuti tes lagi Artinya Bapak Ibu sisa mendapatkan formasi Tetapi ini masih perjuangan Bapak Ibu ya Belum direalisasikan seperti itu Kemudian khusus untuk tahap ketiga Ketika tahap ketiga direalisasikan Apakah guru-guru yang sudah lolos passing grade itu Wajib untuk ikut tahap ketiga Atau tidak untuk mendapatkan optimalisasi Jawaban admin disini adalah wajib Kenapa admin mengatakan wajib Berani mengatakan wajib Karena kita berdasarkan permempan RB Tahun 2021 nomor 28 Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi salah satu keistimewaan Tahap ketiga itu kan ada Anunya Bapak Ibu ya Ada optimalisasinya Dan wajib diikuti Seperti itu Nah jadi pertama para guru yang sudah lolos passing grade Tetapi belum mendapatkan formasi Kemendikbud berupaya untuk guru honorer Tidak perlu mengikuti tes lagi Hal itu ditujukan agar saat formasi P3K tahap ketiga ini keluar Guru honorer dapat langsung mendapatkan formasi ya Bisa melalui optimalisasi Bapak Ibu ya Bisa melalui optimalisasi Tetapi kalau kita tetap berdasarkan di permempan RB nomor 28 Itu tetap harus dites ya Untuk mendapatkan optimalisasi formasi seperti itu ya Nah beda kalau misalkan Yang dilihat adalah hasil akhir tesnya Misalkan Bapak Ibu tidak ikut tes tahap ketiga Tetapi lolos passing grade tahap 1-2 Bapak Ibu sisa memilih formasi di sekolah lain Kemudian tidak ikut tes Tetapi tidak mengharapkan optimalisasi Tetapi mengharapkan nilai ambam batas tahap 1-2 yang diambil Nah itu boleh Tapi jangan mengharapkan optimalisasi Kalau tidak mengikuti seleksi tahap ketiga Seperti itu Itu yang kami pahami Bapak Ibu ya Seperti itu Nah disini kedua Adalah yang diupayakan oleh Kementikbud pada P3K tahap ketiga Dan formasi tahun 2022 Admin tambahkan Adalah memastikan dan memaksimalkan afirmasi Dalam bentuk kesempatan terbesar Dan prioritas bagi guru honorer dari sekolah negeri di sekolah induk Nah mungkin ini ditujukan untuk formasi baru Bapak Ibu ya Formasi baru tahun 2022 Bukan untuk tahap ketiga seperti itu Karena di tahap ketiga itu Tidak ada lagi prioritas sekolah induk berdasarkan permimpahan RB nomor 28 Oke Jadi ini untuk P3K tahun 2022 Sepertinya ya Jadi saya ulangi Kedua yang dipayakan oleh Kementikbud pada P3K tahun 2022 Ini adalah memastikan dan memaksimalkan afirmasi dalam bentuk kesempatan terbesar Dan prioritas bagi guru honorer dari sekolah negeri di sekolah induk Sehingga dalam hal tersebut guru honorer dari sekolah negeri Bisa mendapatkan kesempatan terbesar yang didapatkan guru honorer dari Kementikbud Jadi nantinya di tahun 2022 ini Tetap akan ada prioritas untuk guru honorer dari sekolah negeri Wow dan sekolah induk Tentunya ini menjadi kabar gembira Oke mungkin cukup sampai disini informasi dari kami Assalamualaikum Wr. Wb